Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing H.O.K.N.D. Harry Potter! Jadi, di video kali ini gue akan mengumpulkan kalian lagi para Potterhead. Yang dimana kali ini gue bakalan unboxing blind box lagi, tapi kali ini versi Harry Potter. Dan gue kali ini excited banget karena Harry Potter Popmart ini dia bener-bener mengacu sama scene-scene di filmnya. Kayak lo bisa lihat di cover depannya ini ada si Harry Potter yang lagi nyobain sihir barunya, yaitu Lumos Maxima alias mantra buat bikin cahaya. Jadi udah ketebak kalau ini tuh mengacu sama filmnya yang ketiga guys, yaitu Prisoner of Azkaban. Jadi tanpa berlama-lama lagi abis ini langsung aja kita unboxing semuanya 12-12 pieces-nya. Dan mari kita berharap semoga gue mendapatkan secret karakternya, yaitu Harry Potter yang lagi Patronus guys. Jadi langsung aja kita mulai unboxing-nya. Let's go! Oke, jadi ini dia box-nya. Dan sekarang langsung aja kita selepet-selepetin dulu plastiknya. Kita selepetin kayak gini. Here. Oh yeah. Here. Dan ini dia bentuk box-nya. Bener-bener keren banget sih. Lalu misalnya dari tampak depannya, disini ada logonya Wizarding World dan juga Harry Potter. Dan juga ada gambar Harry Potter yang lagi nyobain Lumos Maxima di kamarnya. Dan disini ada logo Popmart selaku produsen mainannya. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Disini ada berbagai macam karakter-karakter yang bakalan kita dapetin nanti. Dan belum ada penampakan dari secret-nya nih guys. Karena emang bener-bener secret banget. Ya, ini adalah Harry Potter yang ada Patronus-nya. Dan semoga aja kita mendapatkan itu kali ini. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ini keren banget. Karena ada gambar Harry Potter yang lagi pakai Patronus kayak di filmnya. Dan samping satunya lagi kira-kira seperti itu. Disini ada Dementor-nya yang lagi mau diusir sama Harry Potter-nya ceritanya. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Tentunya ada logo Popmart, ada logo Harry Potter. Dan sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli. Dan terakhir tampak bawahnya kira-kira seperti ini aja guys. Kosong aja kayak dompet kalian. Jadi kira-kira seperti itu packaging dari Harry Potter Popmart ini. Yang secara desain kita udah tau lah ya. Kalau ini tuh mengacu sama Prisoner of Azkaban. Jadi sekarang langsung aja kita buka boxnya guys. Kita selepetin dulu lagi kayak gini. Dan kita buki boxnya. Satu, dua, dan juga tiga. Alright, alright, alright. Look at that. Ini dia penampakan box-boxnya yang nanti bakalan kita eksekusi coy. Kelihatan elegan banget sih. Jadi langsung aja kita ambil box pertama ini ya guys ya. Jujur gue suka banget sama packaging kecilnya yang ini sih. Doain gue sekali lagi please semoga gue dapet yang ini nih. Kita selepetin kayak gini. Oke. Wahoo. Selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua. Oh. Alright, alright, alright. Lo mungkin masih belum enge sih ini siapa. Tapi gue kasih kesempatan nih buat kalian tebak. Kira-kira ini siapa sih? Satu, dua, tiga. Iya, kalian semua salah. Ini adalah Profesor Snap yang lagi disihir sama muridnya. Jadi kalau kalian ingat, di film ketiga itu ada scene di mana Neville Longbottom lagi harus menghadapi ketakutannya. Yang di mana kekuatannya itu bahkan ke-convert jadi realita pakai sesuatu yang namanya bogak. Nah, ternyata kocaknya si Neville ini takut sama Profesor Snap guys. Jadi makanya ini adalah Profesor Snap yang pakai pakaian lucu-lucu gitu. Kenapa pakaiannya lucu-lucu begini? Karena dia pakai mantra Ridikulus. Sehingga Snap-nya berubah jadi kocak begitu. Dan kalau di-convert jadi mainan, kira-kira seperti ini penampakannya. Pakaiannya bener-bener aneh banget. Ini shell-nya dari kucing gitu, topinya dari burung gitu, dan pakaiannya warna hijau begini guys. Jadi kontradiktif nih, Snap yang serem pakai pakaian lucu begini. Dan kita nggak cuma mendapatkan Snap ini doang, kita mendapatkan aksesoris lainnya lagi. Yaitu tas kecil warna merah ini dan juga stand base-nya dia yang transparan begini aja. Dan kalau udah dirakit, kira-kira seperti ini penampakannya. Gimana? Lucu banget kan? Mukanya serem, tapi pakaiannya aneh begini. Jadi itu dia mainan pertama. Di sini kita mendapatkan Profesor Severus Snap. Dan sekarang kita lanjut ke mainan kedua. Kita unboxing box kedua. Langsung saja kita ambil box-nya ya guys ya. Kita selepet cookie. Oh yeah, let's go! Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua, dua, dua. Ya ampun. Ya ampun. Udah tau dong, kalau muka pengecut gini, ini tuh siapa sih? Ya benar sekali, inilah Ron Weasley alias sahabatnya Harry Potter. Yang lucu banget ini dia lagi megang Scabbers, yang sebenarnya itu adalah musuhnya Harry Potter sesungguhnya di film ini guys. Yaitu Peter Pettigrew. Detailnya kira-kira seperti ini. Mukanya lagi ketakutan, lagi megang tikusnya, dan juga lagi duduk di atas kursi gitu. Nah yang ini mengacu sama scene di filmnya juga. Dimana si Ron ini lagi ngejar tikusnya, si Scabbers. Dan setelah itu Harry Potter nyelamatin dia sama Hermione. Posisinya cukup mirip, yang dimana dia lagi duduk gitu sambil megang tikus begini guys. Dan untuk pop-part Ron ini, dia nggak mendapatkan aksesoris apa-apa lagi. Cuma kartu profilnya begini aja guys. Jadi itu dia box kedua, kita mendapatkan si Ron ini. Dan sekarang lanjut ke box ketiga nih. Let's go, kita ambil box ketiga ini. Kita selepet. Puky. Oh yeah. Selepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Satu, dua, tiga. Oh, ma'oh, oh, ma'oh. Kita mendapatkan sahabatnya Harry Potter lagi. Yaitu Hermione Granger yang lagi mainin mesin waktu gitu di kalungnya. Ini juga mengacu sama di filmnya, gue inget banget. Dan scene-nya itu, dia lagi berdiri gitu sambil memakai si kalungnya ini. Yang kalau di-convert jadi mainan kira-kira seperti ini penampakannya. Jujur gue suka pop art kali ini tuh ada ciri khasnya gitu loh. Ciri khasnya adalah di bagian matanya ini kayak dibikin merah-merah gitu guys. Karena engeh gak sih? Jadi kayak lebih berkarakter aja sih pop art edisi kali ini. Dan untuk detailnya sendiri kira-kira seperti ini penampakannya. Warnanya bener-bener bagus banget. Enak banget dilihat sama mata. Dan di sini kita juga mendapatkan aksesoris lainnya berupa stand base-nya begini aja guys. Jadi itu dia box ketiga. Kita mendapatkan Hermione Granger ini. Dan sekarang kita lanjut lagi ke box keempat. Kita ambil box keempat ini. Selepet Buki. Let's go. Selepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Satu, dua, dua. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Kita mendapatkan cover dari box-nya guys. Yang dimana ini adalah Harry Potter yang lagi nyobain mantra Lumos Maxima. Ini bener-bener keren banget sih. Karena selain kita mendapatkan figur ini dan juga selimutnya dia ini ceritanya. Kita juga mendapatkan dua aksesoris ini. Berupa tongkat sihirnya dan juga buku mantra-nya dia. Bahkan ada tulisannya gitu. Tulisannya Extreme Incantations. Detail dari Harry Potter-nya kira-kira seperti ini. Penampakannya bener-bener cute banget ya. Karena dibikin cibi-cibi gitu. Dan juga kalau diperhatiin ini selimutnya tuh kayak agak translucent gitu loh sebenernya. Bener-bener merepresentasikan selimut tipis dia yang ceritanya dari kain. Makanya ini dibikin agak translucent kayak begini. Jadi itu dia box keempat. Kita mendapatkan si Harry Potter Lumos Maxima ini. Dan sekarang kita lanjut lagi ke box kelima. Nah kita lihat kita bakalan dapet siapa nih. Lanjut kita ambil box kelima ini. Selebet. Brookie. Let's go. Selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua, tiga. Iya, 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 iya. Ini dia abangnya si Ron guys. Yang gue gak tau nih. Ini Fred apa George nih. Karena dia emang kembar kan. Dan ini sebagai mainan pun akan lebih susah lagi buat dibedain gak sih? But anyway kira-kira seperti ini penampakannya. Ini juga mengacu sama scene di filmnya. Yang dimana emang pas di Prisoner of Azkaban itu ada scene lagi winter gitu. Dan mereka lagi main-main salju gitu guys. Dan dalam bentuk mainan kira-kira seperti ini penampakan si George-nya. Lengkap dengan tongkat sihir, manusia salju, dan juga stand base-nya dia kayak begini. Jadi itu dia box kelima kita mendapatkan si George ini. Dan sekarang kita lanjut lagi aja ke box ke-6. Langsung aja kita ambil box-nya seperti ini. Selepet, Brookie. Kita lihat isinya siapa. Apakah kembarannya juga? Satu, dua, tiga. Oh my god. Bukan kembarannya ternyata guys. Ternyata kita disini mendapatkan guru ramahnya Harry Potter yang namanya Trelawney. Mukanya emang berkarakter banget sih. Makanya walaupun dibikin cibi-cibi gini sama Popmar. Tapi gue masih bisa ngeliat kemiripan dia sama aslinya guys. Menariknya juga mainan ini di atas cup-nya itu ada semacam kayak pattern-pattern gitu. Dan menariknya di filmnya dia itu bisa baca pattern-pattern yang ada di atas teh gitu guys. Jadi dia bisa tahu ramahan apa yang bakal terjadi dari pattern-pattern tersebut. Dan dalam bentuk mainan kira-kira seperti ini penampakan Madame Trelawney-nya. Gimana? Udah mirip sama aslinya kan? Karena mukanya cukup berkarakter sih. Dan ini dia juga dilengkapi sama bola kristalnya dia buat ngeramah. Tapi sayangnya dia nggak mendapatkan stand base apa-apa. Jadi itu dia box ke-6 yang berhasil kita unboxing guys. Dan sekarang langsung aja kita lanjut ke box ke-7. Kita ambil box-nya ini. Selepet Rookie. Let's go. Selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. 1, 2, 3. Oh, 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 oh. Ini salah satu favorit gue sih. Yang dimana disini kita mendapatkan Profesor Lupin guys. Jadi di filmnya itu Profesor Lupin adalah Werewolf. Yang dimana dia bakal bisa berubah otomatis jadi Serigala kalau dia ngeliat bulan Purnama. Nah, dalam bentuk mainan Popmart, jadinya seperti ini penampakan Profesor Lupin-nya. Lengkap dengan bulan Purnama sama tongkat sihirnya. Keren banget sih. Karena si bulan Purnama-nya ini seolah-olah lagi melayang gitu loh. Diorama kecil yang pas banget buat si Profesor Lupin ini. Jadi itu dia box ke-7. Kita mendapatkan Profesor Lupin ini. Salah satu karakter favorit gue di Harry Potter. Tapi gue belum cukup senang karena gue belum mendapatkan Harry Potter Patronus. Jadi kita lanjut lagi aja buat unboxing box selanjutnya. Kita ambil box ke-8 ini. Biasanya 8 ini angka hoki ini. Kita selepet buki. Oh yeah. Selepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua, tiga. Oke. Ya Harry Potter sih kita dapet sih. Cuma ternyata bukan yang Patronus guys. Tapi ini adalah Harry Potter yang lagi nginjek buku gitu ceritanya. Jadi di filmnya itu, si Harry Potter ini lagi nginjek buku gitu. Yang dimana bukunya itu kayak monster gitu. Bisa bergerak sendiri dan kayak ada mulutnya gitu loh. Nah karena bukunya reok banget, makanya si Harry Potter nginjek-nginjek bukunya seperti ini. Dan dalam bentuk mainan, kira-kira seperti ini penampakan popat Harry Potternya. Lengkap dengan bukunya yang ada giginya dan juga ada sepatunya juga di dalam mulutnya guys. Bener-bener kayak di filmnya sih. Dan posenya lucu banget karena Harry Potternya seolah-olah lagi nginjek beneran gitu loh. Jadi itu dia box ke-8. Kita mendapatkan Harry Potternya juga monster bukunya. Lanjut lagi kita unboxing box ke-9. Kita ambil box ke-9 ini. Selepet buki. Oh yes. Lepetin lagi. Dan kita lihat isinya siapa. Satu, dua, tiga. Aduh, 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 aduh. Ternyata di sini kita mendapatkan si kembar lagi. Yaitu si Fred Weasley. Nih sumpah ya, lu gimana bedainnya? Coba mirip banget, persis banget malah. Karena mereka kembar ini mukanya pun kayak hampir gak ada bedanya gitu loh. Cuma matanya doang nih. Sama-sama juling sih tapi. But anyway, kira-kira seperti ini dalam bentuk mainan si Fred Weasley-nya. Mengajun sama di filmnya juga. Dimana dia lagi main salju gitu sama kembarannya. Makanya mainannya dilengkapi dengan aksesoris manusia saljunya. Dan juga lengkap dengan Marauders Map-nya guys. Ini map-nya krusial banget sih. Karena bener-bener membantu Harry Potter di film kali ini. Dan bahkan gue pernah review juga Marauders Map-nya di channel gue. Jadi buat yang belum nonton, sikat video di atas nih. Marketing. Jadi ini dia box ke-10 si Fred Weasley ini. Kita lanjut lagi mencari Harry Potter Patronus di box selanjutnya guys. Langsung saja kita ambil. Kita selepetin buki. Oh yeah. Selepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Satu, dua, tiga. Ya, 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 ya. Gue paling gak suka sama karakter ini nih. Dia adalah Peter Pettigrew. Alias manusia paling busuk yang pernah gue temuin di film ini. Udah pengecut. Tukang Vita. Bener-bener jahat banget. Buset. Jadi buat yang belum tau ya. Peter Pettigrew ini adalah karakter yang jahat di film ini. Yang dimana dia ini sebenernya adalah tikusnya Ron. Yang selama ini dipelihara sama si Ron-nya sendiri guys. Kalian bisa lihat sendiri nih orang jahat tuh mukanya jelek-jelek kayak begini ya. Dan dalam bentuk mainan kira-kira seperti ini penampakannya. Lengkap dengan tongkat sihirnya dia, tompelnya dia, gigit tonggosnya dia, dan bahkan sampai Marauder's Map yang mengacu sama tapa kakinya dia. Jadi itu mengapa ini gue bilang penting Marauder's Map? Karena si Harry Potter akhirnya mereveal kalau misalnya si Peter Pettigrew ini adalah tikusnya si Ron guys. Jahat banget guys. Selama ini dia ngumpet aja begitu. Nguping selama ini. Kayak gak ada lesen buat gak benci karakter ini gitu loh rasanya. But anyway, itu dia box ke-10. Dimana kita mendapatkan karakter biadab ini. Sekarang kita lanjut lagi aja ke box ke-11 guys. Semoga gue mendapatkan Harry Potter Patronus itu. Kita ambil box ke-11 ini. Buki. Let's go. Selepetin lagi. Kita lihat isinya siapa. Satu, dua, tiga. Ternyata kita mendapatkan, ini gak cuma satu karakter doang sih hitungannya. Kita mendapatkan Sirius Black beserta Buckbeaknya guys. Ini baru hero sebenarnya di film kali ini. Jadi ini adalah Sirius Black yang selama filmnya kita tuh kayak dikasih arahan gitu. Kalau dia tuh jahat sebenarnya. Kayak dimana-mana tuh semua orang ngomongin dia. Si Sirius Black ini. Kalau dia tuh jahat gitu loh. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang sangat amat baik. Bahkan dia ini adalah bapak baptisnya dari si Harry Potter. Orang aslinya juga cukup keren. Dia diperankan sama Gary Oldman. Gimana? Keren banget kan? Gila lu Black. Black, jadi mainannya aja keren lu Black. Buckbeaknya pun juga sangat mirip. Walaupun dibentuk cibi-cibi gitu di Popmart kali ini. Jadi itu dia box ke-11. Kita mendapatkan karakter yang super-duper keren ini. Dan sekarang kita lanjut lagi ke box terakhir nih. Ini pilihannya antara dua karakter sih. Antara Malfoy dan juga Harry Potter Patronus. Sumpah gue gak dapet Malfoy sama sekali. Gak apa-apa coy. Yang penting gue mendapatkan secret karakter itu. Ya Allah semoga ya Allah. Jadi langsung aja kita buktikan di box terakhir ini. Kita selepet. Oke. Kita buka perlahan guys. Dan kita lihat isinya siapa. Satu. Ternyata kita mendapatkan Draco Malfoy. Sesuai prediksi BMKG. Jadi si Malfoy ini juga mengacu sama scene di filmnya. Yang dimana dia lagi ngisingin si Harry Potter pakai burung kertas gitu. Dan kalau kalian perhatiin disitu. Si Malfoynya juga tangannya lagi cedera gitu. Makanya kayak diperban. Dan juga ada kain yang buat ngikat tangannya gitu. Nah dalam bentuk mainan. Kira-kira seperti ini penampakannya. Lengkap dengan paper bird-nya. Perban di tangannya. Dan juga kain di tangannya seperti ini. Cukup lucu sih. Tapi mukanya menurut gue kayak kurang tengil aja gak sih? Mukanya terlalu baik buat Draco Malfoy. Yang super duper usil guys. Tapi ya kira-kira seperti di box terakhir. Yang berhasil kita dapatkan. Yang ternyata kita mendapatkan Draco Malfoy ini. Dan itu artinya kita sudah berhasil menamatkan. Blind box Harry Potter dari Popmart kali ini. Odeh! Overall ini adalah blind box Harry Potter yang layak di koleksi sih. Karena bener-bener akurat mengacu sama scene-scene di filmnya. Nah yang gue suka dari Popmart Harry Potter kali ini. Easter egg-nya tuh cukup ditonjolin gitu loh. Mulai dari Marauders Map. Baju konyolnya Snap. Monster Book juga. Bahkan bulan purnamanya Remus Lupin. Jadi ya walaupun gue gak dapat secret karakternya kali ini. At least gue puas sih sama tiap karakter yang diportre sama Popmart kali ini. Terasa lengkap sekali untuk sebuah mainan blind box kecil. Dan sekarang buat yang nanyakannya bravo. Ini kemarin gue beli di Singapura. Karena emang ini belum rilis di Indonesia ya. Dengan harga yang cukup mahal yaitu 190,8 dolar Singapura. Atau kalau dirupiahin sekitar 2.160.000an lah. Apakah worth it atau enggak dengan harga segitu? Menurut gue sebagai orang yang suka Harry Potter ya. Ini semua oke banget sih. Decent banget buat jadi mainan blind box. Karena lengkap banget semuanya. Mulai dari detail, easter egg, aksesoris. Semuanya lengkap banget. Walaupun gak banyak aksesorisnya. Tapi menurut kalian gimana guys? Worth it gak ini dijual dengan harga 2 jutaan satu setnya? Silahkan taruh komentar kalian di bawah. Padahal juga seperti biasa buat kalian yang pengen beli. Mohon maaf gue belum bisa taruh linknya sekarang. Jadi langsung aja ke Singapura sekarang beli tiketnya sekarang. Habiskan uang orang tua kalian. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Maydenalian. Semoga kalian bertaruh di channel gue. Dan ingat mainan adalah teman. Expecto Patronome. Harry Potter yang lagi nyobain. Apa namanya? Kok gue ini rumus ya? Sihir ya? Dan sisanya cuma tulisan yang kalian juga bakalan... Susah banget ya. Yang secara desain kita udah tau lah ya. Kalau ini tuh mengacu sama Prisoner of Asek. Colopopop. Yang secara desain kita udah tau lah ya. Kalau ini tuh mengacu sama Prisoner of Asek. Colopopop. Colomonyot. Kita mendapatkan cover dari Colopop. Colomonyot. Habiskan uang... Habiskan orang... Habiskan orang... Habiskan orang...